Di video ini saya akan menjelaskan 6 level otonomi dari kendaraan yang bisa jalan sendiri, self-driving car. Assalamualaikum teman, saya akan ngomongin tentang level-level yang disepakati, tidak disepakati, ditentukan dan sudah dirumuskan oleh produsen-produsen otomotif. Ada 6 level, level otonomi, istilahnya ada 6 tingkatan otomatisasi di kendaraan, mulai dari 0, 0 itu angka 0, level 0 tidak ada otomatisasi. Yang 1 itu level 1 biasanya aktuasinya ada 1 yang dikerakan, yaitu biasanya kecepatan. Ini biasanya di mobil-mobil di luar negeri ya sudah ada yang pakai ini kayak cruise control namanya biasanya. Jadi kalau kayak di jalan tol, cruise control itu bisa kita pencet satu tombol nanti gasnya stabil, kita tidak perlu incek gas lagi. Lalu level 2 itu ada juga yang ngembangin, ini perusahaan-perusahaan kayak koma.ai, dia level 2 otonomi, jadi ada 3 atau 2 yang di otomatisasi, jadi ada gas, ya apa namanya, pedal gas, pedal rem, sama setir sedikit ya. Ada batasannya setirnya, jadi nggak bisa muter-uternya, nggak bisa. Jadi tetap harus diawasi oleh manusia pada level ini ya. Jadi mobil ini bisa jalan, jadi kalau lagi macet bisa, lagi kecepatan sedang gitu bisa, di jalan tol juga bisa, tapi harus selalu diawasi oleh pemilik mobilnya, jadi nggak boleh dilepas. Itu karena memang, memang seperti itu sistemnya, jadi kalau kita setir lagi, dia akan lepas, apa namanya, otomatisasinya akan berhenti. Lalu ada level 3, ini memang level yang agak aneh, ya jadi, tapi kita biasanya langsung keempat ya, orang ngomongnya langsung keempat. Level 4 ini biasanya sudah, otomatisasinya sudah menyeluruh, jadi memang nggak ada supirnya yang bisa, sudah bisa dipercaya untuk jalan. Kalau otomatisasi yang 4 ini biasanya sudah, apa namanya, sudah dipelajari kotaknya juga ya, tempatnya ya. Oke, sekarang Google, Waymo, dan Uber juga bikin, bikin ini, apa namanya, bikin seperti, ya sayangnya videonya putus, tapi yang saya mau jelaskan bahwa Uber sama Google, Waymo sudah beroperasi di kota-kota, di beberapa kota di Amerika, dan memang baru tes, sebagai tes, dan sebagai pengembangan ya, belum launching di seluruh Amerika, tapi mereka sudah menunjukkan hasil yang bagus, karena sudah sampai jutaan miles ya, jalannya, jadi, itu salah satu perkembangan yang terbaiknya ya. Terus level 5 tadi juga, saya juga belum menjelaskan bahwa level 5 ya, itu full automation, itu yang impian dari nanti, kita semua bisa memiliki level 5 itu nanti dalam kehidupan, tapi saya rasa dalam perjalanannya kita akan step by step ya, nggak mungkin langsung, 5 itu masih memang sasaran tertingginya, tapi akan berkembangnya, masyarakat akan menerimanya step by step gitu, kenapa, makanya saya jelaskan dulu, step ini penting untuk kita merubah mindset kita bahwa setelah driving car itu juga bisa aman loh sebenarnya, gitu ya. klik like dan klik subscribe, sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. selamat menikmati.